selamat menikmati bukan mengeluh dengan situasi saat ini pastinya jika kita mengeluh kita tidak bisa mengubah apapun itu sebenarnya banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menciptakan kebahagiaan diri sendiri maupun orang lain khususnya di lingkungan kita ini terkadang diri kita ini sendiri yang bisa menutupi diri merasa sulit untuk bisa mengubah situasi padahal sebetulnya belum ada penggerakan untuk mencoba memulai langkah itu sendiri saya mewakili pemuda menolak mengeluh dengan situasi saat ini karena ada banyak langkah dan cara yang bisa kita lakukan untuk menghibur diri dan tentunya juga bisa memberikan impact mafad bagi orang lain sebagai seorang pemuda yang mempunyai pengaruh besar untuk meneluskan estafet perjuangan negeri ini produktivitas di berbagai situasi mesti diciptakan mulai dari diri karena bisa menjadi amunisi diri untuk di kemudian hari kita bisa memulai dengan kegiatan sehari-hari yang kita bisa lakukan untuk saat ini tak masalah dari hal kecil asal kita kerjakan dengan sepenuh hati dengan harapan akan terciptanya inovasi dari langkah kecil ini berdiam diri bukan juga salah satu solusi untuk bisa menyediakan pemuda sejati bagi negeri ini negeri ini butuh seorang pemuda yang mau bergerak mau mengorbankan dengan sepenuh hati panjang perjuangan bangsa ini saat dipengaruhi oleh kualitas pemuda saat ini bergerak maju dan pantang mundur inilah prinsip hidup yang ditanamkan para pejuang untuk mengusir penjajah bagi bangsa ini hal yang sepatutnya jadi penyemangan diri kita sebagai pemuda negeri ini adalah bagaimana menciptakan situasi kesejahteraan dan kemenfaatan bagi masyarakat khususnya masyarakat lingkungan kita sendiri mari kreatif dan produktif walaupun situasi pandemi kita mulai langkah kecil untuk memberikan perubahan besar bagi negeri yakni dimulai dari kita sendiri sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh